Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa pasca kebakaran di Bilangan Tambora Jakarta Barat Tiga hari lalu, Partai Perindo melalui tim rescue pun turut tangan Untuk membantu para korban Tak hanya bahan pangan, Perindo juga memberikan bantuan berupa pakaian yang siap pakai 20 rumah terbakar di Bilangan Tambora Jakarta Barat tiga hari lalu Kebakaran ini diduga berasal dari tumpahan thinner salah satu penghuni rumah Kondisi korban kebakaran saat ini sudah dievakuasi Mewakili para korban, Rohadi pun menyampaikan harapannya pada pemerintah terkait kejadian ini Harapan saya pemerintah tidak menutup mata untuk membantu kami Untuk membangun rumah kami lagi Melihat kejadian ini, tim rescue beserta ketua DPW Perindo Akhirnya turun tangan untuk membantu meringankan beban korban Berkomitmen ya, sesuai dengan arahan dari Pak Ketung, Pak Aritanus Dubio Bahwa siapa saja masyarakat yang mengalami musibah harus kita datangin Harus kita layanin Tak hanya akan melakukan fogging Tim rescue juga memberikan bantuan bahan pangan dan sandang melalui ketua RT setempat Dengan ada kebakaran tiga hari yang lalu di jembatan besi ini Kita memberikan bantuan berupa minuman Terus ada makanan, ada pembalut, ada pemper, ada selimut Dan ada beberapa sedikit baju yang siap pakai dan baju kaos yang masih baru kita berikan kurang lebih 250 Adin selaku ketua rescue Perindo juga menghimbau pada masyarakat untuk bisa lebih memperhatikan barang-barang yang mudah terbakar Agar bisa meminimalisir kejadian serupa Nur Syifa, Yesika Manurung, MNC Media, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!